Pemirsa kasus Middle East Respiratory Syndrome atau MERS di Korea Selatan semakin mengganas. Pemerintah Korea Selatan dalam jumpa pers minggu kemarin mengatakan, satu orang lagi warganya meninggal akibat MERS dan dua orang lainnya dinyatakan positif, terkonfirmasi MERS. Namun begitu, pemerintah Korea Selatan yakin penyebaran MERS sudah melambat. Kasus Middle East Respiratory Syndrome atau penyakit gangguan pernafasan asal Timur Tengah yang menyerang Korea Selatan kembali memakan korban jiwa. Pemerintah Korea Selatan hari minggu kemarin mengumumkan, satu orang lagi warganya tewas akibat MERS dan dua orang lainnya positif mengidap MERS. Kementerian Kesehatan Korea Selatan juga mengumumkan, guna menjaga penyebaran, pihaknya akan melakukan tes pada orang dengan penyakit pernafasan parah ataupun mereka yang kontak dengan pasien MERS. Sejauh ini MERS telah melewaskan 25 orang dan menginfeksi lebih dari 160 orang di Korea Selatan. Hal ini merupakan kasus terburuk sejak MERS ditemukan pertama kali di Arab Saudi pada tahun 2012.